Halo, selamat malam Nah, selamat datang kembali di Anies Channel Malam ini saya akan menampilkan cara memasak kailan ya Bahan-bahannya kailan, ini sudah saya rebus sebentar Kemudian daging sapi, bumbunya cukup menggunakan bawang putih dan jahe Oke, mari kita mulai memasak Pertama-tama yang kita lakukan adalah menggoreng daging sapinya terlebih dahulu Selalu gunakan api besar ya, cinta ya, cinta-cinta yang baru datang Ini cara masaknya tepat dan praktis Oke, untuk dagingnya cukup begini saja Karena nanti kita akan tumis ulang bersama dengan sayur kailan Jadi tidak usah ditumis terlalu lama Dan dagingnya itu sudah saya bumbui dengan saus tiram, gula, dan penyedak Sedikit tepung maizena dan sedikit minyak untuk mengikat bumbunya Langsung kita tumis bawang putih dan jahe Minyaknya sedikit saja Gunakan api besar Maaf kalau berusaha karena penghisap Penghisap minyaknya saya tupin ya Rekan-rekan, bunda, cc Kita masukkan kailan Untuk memasak sayur kailan ini Yang wajib dan jangan sampai lupa adalah Menambahkan gula Karena kailan ada sedikit rasa pahit-pahitnya gimana gitu Jadi kita harus menambahkan gula Lanjut dengan Menambahkan gula Gula Orang makau Atau hongkong Untuk itu Kurang cipta Asin ya, bunda Jadi untuk Sedapnya Setelah selera darah ini Saya masak Setelah dengan selera orang sini Salu ayam Kemudian kita atas kembali Kita masukkan bagi Sapi tadi yuk Kita tambahkan air Sedikit saja Dan kita abis Kalau ada yang bertanya Kenapa saya masaknya Gajinya sedikit Ya, karena saya masak untuk nenek Ya, untuk nenek Jadi masaknya Sedikit saja Dan kalau videonya Maju mundur Jauh dekat Harap dimaklumi ya Karena Saya masak pakai Satu tangan Nah Ini sudah matang Sudah bisa dihidangkan Jangan lupa Selalu gunakan Api besar Oke Kailan kita sudah Matang Sudah masak Jatuh Sudah selesai Ini penampakannya Masuk panas Wow Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba